Bagaimana akhirnya dalam hal logistik kan tentunya kan konsumer maunya benar-benar dari source sampai end-to-end to consumer. Bagaimana secara logistik agar tujuan itu tercapai, Pak? Jadi memang kita lihat saat ini kalau sebagai industri logistik atau perusahaan logistik kita harus bisa melayani customer kita end-to-end. Nah end-to-end dengan basis backbone yang kereta api yang kita miliki saat ini, kita kan masih terbatasan dan Jawa untuk Jawa dan Sumatera. Nah kita ada beberapa pengiriman logistik ke pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi. Nah ini kita kerjasamakan berkolaborasi. Nah ini bisa dengan BUMN, dengan BUMD, ataupun pihak swasta. Nah ini biasanya kita gandeng artinya kolaborasi ini untuk menekan daripada efisiensi biaya logistik juga. Dan juga yang terpenting peningkatan pelayanan kita kepada customer kita. Harapan mereka kan bagaimana datang ke perusahaan logistik minta kirim barang itu harus sampai tujuan. Mereka nggak pikir itu mau pakai kereta, mau pakai apapun, yang penting barang mereka sampai. Nah itulah yang kami tangkap, kami harus menggandeng mitra lain dan berkolaborasi secara sinergi yang baik. Nah ini Alhamdulillah sudah berjalan banyak dengan perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN maupun swasta, kita bisa kirim ke lintas pulau, tidak hanya berbasis yang ada di Jawa dan Sumatera. Baik, kalau berkenaan mau disampaikan Pak, mitra-mitranya. Kita kalau untuk pengiriman udara, kita kerjasama dengan anak perusahaan Garuda. Nah untuk kita dengan pengapalan, kita menggunakan kerjasama juga dengan Pelni. Terus juga untuk pengelolaan pelabuhan, kita juga kerjasama dengan Pelindo. Berarti BUMN ya Pak? BUMN, nah untuk swasta kita juga ada beberapa perusahaan kayak si Pink Line, itu kita ada dengan Tanto Line, dengan yang lainnya nggak ada. Jadi tidak terikat dengan BUMN, swasta pun kita gandeng. Karena masing-masing pihak, baik swasta maupun BUMN mempunyai kompetensi masing-masing. Nah ini yang kita untuk bagaimana, intinya bagaimana kita pengiriman barang ini bisa efektif dan efisien. Ini yang kita pilih. Jadi kolaborasi adalah kunci. Baik Pak, ini sedikit saya tarik lagi ya Pak, kita berusaha melihat seperti apa kira-kira evaluasi 2023 ini. Kita tahu ada kinerja yang begitu apik gitu ya Pak ya untuk industri logistik, tadi Anda bilang bahkan naik 8 persen. Namun yang kita lihat juga bahwa adanya tingginya biaya logistik. Ini paling tinggi bahkan terjadi di transportasi darat, including kereta api gitu ya Pak ya. Apa saja tantangan dan peluang untuk menekan biaya logistik ini Pak? Ya seperti kita ketahui kalau tantangan ini, di Indonesia ini dari sisi geografis, kita ini negara yang memiliki pulauan. Jadi udah menjadi PR bagaimana logistik itu nggak mungkin kita bisa jalankan dari tujuan ke tujuan tanpa perpindahan moda. Nah makanya, terus tantangan kedua masalah BBM kita tahu sendiri minyak yang kami gunakan itu kan BBM industri. Karena kita untuk kereta api ini tidak bisa menggunakan BBM subsidi. Untuk tracking bisa. Terus juga ada lagi faktor tantangan juga kayak contoh PPN. Di kami ini PPN untuk angkutan barang kami dikenakan 11 persen. Kalau untuk tracking hanya 1 persen. Nah ini yang kami sedang dorong ke pemerintah dan asesiasi untuk keadilan. Keadilan dalam hal sisi angkutannya. Artinya biar sama sehingga ujung-ujungnya kita bisa melayani customer yang lebih baik lagi. Nah peluang yang itu untuk menekan biaya logistik yang tadi sudah sampaikan. Untuk membuat biaya logistik bisa lebih efisien dan efektif. Kita menggantung ada beberapa kerjasama dengan rantai pasok sektor logistik yang lainnya. Baik. Jadi lagi-lagi kerjasama dalam hal ini ya Pak. Dan tentunya memang karena kita ketahui biaya logistik ini sangat-sangat fluktuatif Pak sekarang. Karena kan memang tadi seperti yang Anda sampaikan harga komunitas ini jadi salah satu pemicu utamanya ya Pak ya. Untuk input untuk biaya logistik. Baik Pak. Nah tadi Bapak juga sempat bilang dan sampaikan mengenai rejuvenasi ya Pak ya. Dan juga strategi-strategi langkah ke depannya untuk tetap meningkatkan kinerja dari kereta api logistik di Indonesia. Nah bisa dielaborasikan Pak rejuvenasinya nanti seperti apa gitu ya Pak ya. Apakah mungkin nanti juga ada ekspansi ada yang organik atau non-organik seperti apa. Apakah juga pembisasi di Indonesia juga pasti berpikir apakah ada penambahan kapasitas armada. Apakah juga ada digitalisasi akan semakin dikembangkan. Bagaimana Pak? Jadi untuk pengembangan rejuvenasi kita memang selalu harus menekankan untuk efisiensi. Nah untuk pengembangan yang berbasis logistik kita ada organik kita ada untuk pengembangan investasi. Beberapa kegiatan yang kita sudah lakukan di 2023 dan akan berlangsung terus sampai 2025. Kita ada pengembangan investasi pengperbaikan kemarin pembangunan depo. Karena memang kalau di industri logistik kan depo itu juga menjadi bagian rantai pasok logistik. Nah di depo ini kita kemarin ada pembangunan untuk peningkatan pelayanan dan kapasitas. Selama ini kapasitasnya kan hanya bisa sampai 3,5 KA. Nah ini dengan adanya pembangunan depo ini kita harapkan bisa sampai 6 KA. 6 KA itu 6 kereta api. Jadi dalam satu angkutan itu kereta api itu membawa sampai 3 ribu ton untuk batu bara. Nah itu kalau 6 KA berarti bisa sampai 24 ribu. Ini yang kami buat. Terus yang saat ini kami sedang kembangkan juga untuk yang pengembangan organik. Kita sedang melakukan investasi untuk pengembangan terminal unloading system. Batu bara juga di Sumatera bagian selatan. Karena memang kami lihat untuk batu bara ini sampai 25 tahun ini masih menjadi bisnis yang masih bisa. Tapi setelah 25 tahun yang kita kunos lah. Nah ini kita sudah melakukan investasi. Jadi nanti harapan kami di pelabuhan yang baru kami buat ini bisa menampung bongkaran batu bara 20 sampai 40 juta ton per tahun. Nah ini juga loncatan besar. Ini bisa penambahan juga dari sisi profit bagi perusahaan kami. Oke baik. Nah kalau untuk non-organik pengembangan kami kerjasama dengan kolaborasi tadi. Nah ini menjalin kerjasama juga banyak dengan ekosistem digital. Karena seperti kita ketahui kondisi pandemi di tahun 2020 itu menjadi pelajaran bagi semua. Khususnya kami juga ambil pelajaran itu bagaimana cara menekan biologisik dan juga paradigma customer ini sudah mulai berubah. Paradigma customer. Yang selama ini pengiriman mereka mau mengantarkan dengan kondisi pandemi itu mereka akhirnya minta di pick up. Nah ini tantangan berikutnya. Berarti kami harus melakukan investasi untuk masalah service. Additional set of service. Dengan transformasi digital yang diperlukan. Terima kasih.